Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang menikah dan merahkan, lingkungan desa yang tetap restari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan, ada dan budaya desa yang terlindungi, semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama, desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan, butuh kekuinan yang tetap terjaga, fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasarnya akan bertanggung, kita tidak boleh belengkang, sebab masih banyak tangan yang menghadapi, pengangguran pemuda desa harus diatasi, kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan, kerjaan-pekerjaan yang belum selesai ini harus kita tumpaskan, jadi mari berdiri, mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, mewujudkan cita-cita kita bersama, dan pastikan, tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di dalam, mari membangun Indonesia dimulai dari desa, 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik, Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa, dan perdesaan hanya di TV Desa News, unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, suluh buskontol paris, salam SDG Desa. Pagi ini kita akan mengahas atau memperbincangkan deadline monef dana desa, dan ini pasti hanya kapus datin yang bisa memberikan penjelasan, dan pemberikan materinya. Kita masih menunggu koneksi dari kapus datin, kusifan novik, masih belum berkabung sampai saat ini. Mungkin sebelum sambil menunggu kusifan, saya sampaikan ke teman-teman yang mungkin mengikuti di meeting, bahwa kebiasaan kita mohon diperhatikan, tidak resen kalau tidak atau belum diberikan kesempatan. Jadi, biasakan itu sebagai satu ketik yang ada di acara kita, jadi kalau memang belum ada kesempatan untuk resen, tolong jangan resen. Kenapa? Karena memang pada saat Anda resen, kami di studio agak kesulitan untuk memilih-milih gambar yang memang diperlukan. Itu yang perlu kami sampaikan. Yang kedua, acara kita biasanya di room sudah dibuka sekitar 20 menit atau 15 menit sebelumnya. Jadi, kalau tanpa join sebelum di jam itu, ya tinggal ditunggu saja nanti pada saat buka itu otomatis sudah masuk, dan pada saat sudah masuk otomatis semua mic bisa dibuka sendiri. Nah, di sini pohon lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas. Artinya, kalau memang tidak sedang ingin bicara, ya mic-nya di-mute atau di-off-kan supaya tidak mengganggu teman-teman lain yang mungkin sedang ada obrolan sebelum acara dimulai. Itu bagian-bagian yang menjadi catatan. Yang ketiga adalah, kalau memang ada ruang kesempatan untuk nanti resen, seperti tiap hari Jumat kan selalu kita berikan kesempatan untuk langsung. Kalau biasa kan posisi kamera itu di landscape, jadi posisi kameranya tidak berdiri, tapi rebah kenapa? Karena memang itu salah satu untuk tampilan lebih menarik, karena memang acara kita bukan acara zoom meeting, tapi acara kita adalah acara tayangan. Nah, seperti ini ada apa yang resen sebelum kita berikan kesempatan, yaitu mohon yang seperti ini tidak apa, tidak terjadi. Oke, itu sebagai pengisi sebelum kusifan bergabung, ini masih kita tunggu kusifan untuk bisa bergabung, karena memang materi ini sepenuhnya hanya kusifan yang bisa menyampaikan, kalau saya yang menyampaikan khawatirnya salah, mampu ini senyam-senyum macam ini, kalau urusan MONEF, saya ngomong pasti salah, bukan takut salah, pasti salah, karena saya tidak paham tentang program MONEF, tentang program dan apa, MONEF DD, aturannya seperti apa, input datanya seperti apa. Studio mungkin bisa diputar promo dulu sambil menunggu apa, kusifan bergabung, silakan. Oke, sambil menunggu kusifan, jadi beberapa mungkin perlu saya sampaikan promo tadi, promo tadi adalah produk-produk dari TV Desa, jadi ada Desa B, ada Desa Wifi, ada aplikasi TV Desa News, jadi kalau untuk aplikasi TV Desa News, lebih untuk mendapatkan update berita-berita dari media online yang sudah kita siapkan. kalau berkenan, silakan di-download aplikasinya, untuk kemudian bisa mendapatkan update-nya. Sambil menunggu kusifan kita, coba ngobrol dulu sama Bang Boim nih, Pak Syahbana, sebenarnya apa ini problematika, percatatan-percatatan apa, tentang MONEF DD, mana bisa karena mungkin sebagai tenaga ahli ya, di kabupaten mungkin lebih paham, apa, keluh kesah teman-teman, keluh kesah dari PLD atau PD dan seterusnya. Silakan, Pak Boim. Ya, terima kasih, Pak Adi. Jadi terkait dengan MONEF DD ini memang, ini menjadi salah satu tugas teman-teman TPP ini, untuk melaporkan, mencatatkan aktivitas yang terjadi di desa, dampingan kita masing-masing, dalam bentuk laporan. Jadi memang laporan ini disampaikan secara online, sehingga pemerintah pusat pun, kementerian desa juga mengetahui dengan cepat. Ada banyak informasi, Pak Adi, ya, cuman memang ada juga banyak persoalan, problem di tingkat lapangan. Di kita sendiri juga ada persoalan, beberapa teman-teman yang belum sempat, atau belum bisa mengakses, gitu ya, terkait dengan beberapa laporan yang harus disampaikan di MONEF DD. Dan kemarin informasinya disampaikan melalui Dadi Report, oleh Pak Kapus Dantin. Input ini harus disegerakan, dan semua teman-teman PLD, PD, TA, itu bertanggung jawab untuk melakukan input data di MONEF DD. Mungkin begitu, Pak Adi. Problem utamanya lebih di permasalahan teknis, non-teknis? Sangat variatif sih, kalau kita melihatnya ada yang problem teknis, karena memang tidak atau belum memahami bagaimana tata cara meng-input, misalnya terkait dengan input data KPM, BLT, Dana Desa, misalnya. Kalau yang lain sepertinya relatif mudah ya, yang meng-input misalnya penyaluran, yang input yang lain itu mudah. Tapi ada beberapa yang mungkin belum memahami, sehingga terkendala bagaimana cara meng-inputnya. Padahal secara prinsip atau secara teknis mudah untuk dilakukan. Yang kalau non-teknisnya mungkin karena soal jaringan dan lain-lain. Mungkin itu, Pak. Oke, sudah bergabung, Gus Iqvan, Halo Gus Halo, selamat pagi. Sudah bisa kabung. Siap Gus? Ya, oke. Siap. Silahkan, ini kayaknya responnya luar biasa. Jadi sebelum jam 6 nanti udah full 300, makanya kita langsung lock, dan mohon maaf teman-teman yang mungkin sempat masuk di waiting room yang tidak kita masukkan, karena gosifannya belum masuk, takutnya malah nanti gosifan nggak bisa masuk. Silahkan, Gus. Silahkan, Gus, ini udah ditunggu-tunggu nih kayaknya ini. Karena urusannya deadline dan deadline. Deadline-nya sama kedua kali ini disebut. Silahkan, Gus. Terima kasih, Gus. Terima kasih, Gus Kocok. 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 Terima kasih, Gus Sabana. Yang mengisi sebelum kita masuk. Mohon maaf ini. Apa namanya. Ya, biasa lemburan sampai tadi bangunnya terlambat. Jadi, memang ada beberapa hal khusus dan hal baru, terutama berkaitan dengan monitoring dan evaluasi dana desa, Gus. Itu berkaitan dengan terutama tahap berikutnya, yaitu pada hari Jumat kemarin, itu ada rapat di antara berbagai unit kerja, dan kemudian salah satu yang disepakati itu kita bisa langsung menghubungi tenaga ahli di kabupaten, pendamping di kabupaten, kemudian di kecamatan, dan tentu saja di desa. Sudah disadari saat ini bahwa paling tidak tiga komponen ini yang penting dalam hal pendataan, terutama peran pendamping dalam mendata desa. Karena nanti ada peran khusus lagi dari desa untuk mendata dirinya sendiri. Kita tahu PLD, pendamping lokal desa, itu yang mendata. Kemudian PD, pendamping desa, mentornya. Tapi ada kalanya memang ada desa-desa yang tidak ada PLD-nya. Sehingga PD, pendamping desa itu sekaligus otomatis sebagai untuk mendata wilayah desanya juga. Dan kemudian pada beberapa aspek, tenaga ahli di kabupaten juga bisa memasukkan data. Dan untuk khusus BNBA bahkan sampai provinsi dan pusat jika dibutuhkan. Nah mungkin yang paling penting adalah karena sebentar lagi hampir semua pendataan yang ada di kementerian desa yang sebetulnya berasal dari dua sumber. Yang pertama sumbernya dari desa itu sendiri. yang kita tahu IDM, kemudian SDC Desa. Kemudian yang kedua adalah sumber dari tenaga pendamping profesional. Dan paling tidak dalam berbagai forum di pusat itu selalu ditunggu-tunggu datanya. Dan kemudian selalu alasannya adalah kan ada 35 ribu pendamping. kan sudah bisa menggerakkan lebih dari sejuta relawan desa. Jadi harusnya datanya itu lengkap dan valid. Kenapa valid? Karena memang basisnya partisipatoris. Jadi kita selalu mengulang validitas karena basisnya memang partisipatoris. Nah setelah SDC Desa itu ditangani oleh tim khusus yaitu gugus tugas SDC Desa di Kementerian Desa. Yang nanti rencananya selambatnya Kamis ini itu seluruh desa di Indonesia bisa mengetahui posisi siapa warga miskin ekstrim. Kemudian selambatnya pada minggu ini juga atau minggu depan bagaimana capaian SDC Desa di seluruh desa di Indonesia. Kemudian berikutnya yang dari pendamping itu sesuai dengan keputusan Menteri nomor 40 2021 itu memang fokusnya di dua hal. Daily Report Pendamping Desa ini sebagai basis big data kita yang isilah Gus Halim nanti di bulan selambatnya bulan Desember itu war room di Kementerian Desa terbentuk dengan langsung real time menunjukkan mana saja pendamping yang sedang aktif mengisi daily report. Jadi langsung seperti itu dan langsung tersambung dengan untuk menghubungi para pendamping tersebut. Di beberapa hari ini misalnya untuk pendamping desa yang kebetulan wilayah desanya dampingannya terkena bencana alam itu Gus Halim sudah memerintahkan tim sapa desa untuk memantau langsung kepada para pendamping desa. Jadi kalau nanti ada yang menelpon itu berarti arahan untuk mencek jangan sampai terlalu tinggi bencana yang dihadapi oleh warga desa. Kemudian yang kedua adalah Monef Dana Desa. Nah Monef Dana Desa ini memang unik. Unik untuk kebutuhannya. Kenapa unik untuk kebutuhannya? Karena memang di dalamnya itu digunakan oleh banyak pihak. Jadi sebetulnya yang mengakses di samping kementerian desa adalah berbagai kementerian lain yang berhubungan dengan desa yang ingin mengetahui kondisi yang sangat cepat. Ada kementerian yang memang membutuhkan pendataan padat karya secara cepat. Nah kenapa dipilih di kementerian desa? Karena jumlah peserta padat karya tahun lalu itu yang terbanyak di kementerian desa. Jadi sungguh menunjukkan bahwa itu padat karya. Dengan uang yang sama itu jumlah pekerja yang ikut serta dalam padat karya itu jauh lebih banyak di desa-desa. Makanya informasi terkini tentang padat karya dari berbagai kementerian dan donor kalau dulu, kalau sekarang istilahnya kemitra pembangunan itu adalah dari Monef Dana Desa. Kemudian ada juga yang membutuhkannya itu terutama adalah updating dari by name by address meskipun tentu saja di level rekap by name by address untuk penerima BLT Dana Desa. Ini juga jenis data yang selalu dicek, dilihat. Misalnya kemarin siang, kemudian nanti hari ini itu bagian dari data-data tersebut yang dicek tidak hanya oleh kementerian desa tapi juga beragam pihak di Jakarta. Bahkan kemudian sudah disiapkan API jika pemerintah daerah itu juga membutuhkan data real-time by name by address seperti ini. Meskipun tentu saja sifatnya rekap. Jadi Gozalim konsisten menyampaikan bahwa data by name by addressnya silakan konsolidasi dengan desa. Sementara yang diperoleh di level supra-desa itu selalu rekap. Nah memang kemudian di Monev DD ini beberapa kesalahan dalam pengisian yang sebetulnya sangat mudah direvisi. Itu perlu segera dilakukan. Makanya muncullah deadline-deadline untuk pengisian Monev DD ini. Dan kemudian sudah disepakati bahwa Pusdatin bersama Pak Yusrah itu akan langsung menghubungi pengisi datanya yaitu PLD dan PD serta mentornya yaitu PD dan pendamping di kabupaten jika ada yang meragukan dari data-data di dalam Monev DD. Karena apa? Karena salah satu wajah desa yang sudah dikenal di nasional saat ini dan dicek wajahnya tiap hari itu adalah Monev DD. Jadi ada yang menggunakan untuk kebijakan sudah pasti. Ada yang menggunakan untuk kebutuhan mendukung warga desa. Dan ada yang menggunakan lagi untuk bagaimana yang paling cocok membantu perekonomian dan investasi di desa. Jadi perannya semakin banyak dan karena itu kemudian semakin penting untuk bisa men-check. Jadi paling tidak yang sekarang berguna dari Monev DD itu yang pertama adalah bagi warga desa. Yaitu pengalihan dari keluarga-keluarga miskin untuk mendapatkan bantuan sosial secara kontinu. Jadi ini penting untuk memastikan BNBA, BLT, dana desa. Pelajaran dari tahun lalu itu seluruh BNBA, BLT, dana desa yang jumlahnya 8,04 juta itu datanya dicek bersama oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial dan kemudian Kementerian Sosial men-check bersama Kementerian Dalam Negeri. Ternyata yang bisa ditarik menjadi DTKS itu jumlahnya dari 8,04 juta itu baru 1,3 juta. Jadi setelah dicek oleh Kementerian Sosial dan 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 Kementerian Sosial. Jadi ada perbaikan data di Kementerian Keuangan, berkaitan dengan desa. Berkaitan dengan desa juga ada perbaikan di Kementerian Dalam Negeri, di BAPENAS, dan tentu saja di Kementerian Desa juga. Salah satu perbaikan di dalam BNBA, BLT, dana desa, itu adalah yang sudah dirasakan oleh PLD, PD, kemudian pendamping di Kabupaten, Provinsi, dan Pusat. Itu adalah bentuk perbaikan LTE dana desa tahun lalu. Kemudian memang menjadi salah satu sumber utama untuk melihat desa. Bahkan di beberapa kajian, badan kebijakan fiskal, nasional, itu basisnya adalah sistem informasi desa. Sampai tahun ini, sumber utama dari sistem informasi desa adalah data dari tenaga pendamping profesional, yaitu MUNFDD, serta data dari desa, yaitu SDG Desa dan Indeks Desa Membangun atau IDM. Nah, jadi informasi yang ada di MUNFDD itu memang dibutuhkan warga, dan warga sejauh yang masuk di dalam sapa desa, itu terbanyak membutuhkan yang pertama, bagaimana sih rincian dari rencana kerja untuk penggunaan APBD dan dana desa. Kemudian berikutnya, yang dibutuhkan warga itu adalah hasil kerja pembangunan desa. Jadi ada salah satu WA dari warga yang menyampaikan, ternyata banyak yang dibangun oleh desa saya. Karena sebelumnya yang dibangun itu tidak pernah muncul beritanya di permukaan dengan sistem informasi desa, yang Januari tahun ini mulai muncul itu, itu langsung dirasakan bahwa ternyata banyak hal yang dibangun di desa. Jadi bagi warga desa punya manfaat minimal seperti ini. Bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah, komponen penghitungan untuk pengalokasian dana desa, itu diambil dari MUNF dana desa. Nah komponen itu yang utama adalah, terutama bagaimana kinerja dari desa, bagaimana PADES, kemudian dibandingkan dengan total APBDES. Dan apakah ada peningkatan sama atau penurunan dari tahun ke tahun. Kemudian yang dilihat untuk dana desa itu adalah, sejauh mana komponen bidang pembangunan dibandingkan dengan bidang-bidang lain di dalam APBDES. Terutama untuk bagian pengeluaran. Jadi untuk bagian pendapatan itu PADES per APBDES. Jadi yang perbandingannya tiap tahun, sementara untuk pengeluaran adalah bidang pembangunan per seluruh bidang pengeluaran, kemudian dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Dan itu diambil praktis dari MUNF dana desa. Makanya di akhir bulan ini, meskipun sekarang sudah ada, tapi belum ada kesepakatan di antara unit kerja untuk memunculkan di MUNFDD, yaitu mengenai APBDES. Jadi kita mengetahui bahwa di bulan November, pasti ada kerja keras di pendamping lokal desa dan pendamping desa, kemudian dicek pendamping desa sampai pendamping di kabupaten, untuk melihat APBDES versi yang terakhir dan sampai penggunaannya. Ini penting ketika masuk SID, karena banyak WA masuk di pertengahan semester satu tahun ini, itu justru dari perangkat desa. Perangkat desa menyampaikan bahwa, kami ada pembaruan di dalam APBDES, tapi yang muncul di SID kok masih lama. Nah, ini itu menunjukkan bahwa input di MUNFDD itu belum update, sehingga mengakibatkan pemerintah desa kemudian mengalami masalah ketika ditanya warganya, kok di situ katanya dibangun DRT ini, kok saya belum melihat? Ya, karena ada revisi APBDES. Nah, itu makanya setiap ada revisi APBDES itu menjadi penting bagi pemerintah desa menyampaikan kepada tenaga pendamping profesional dan kemudian tenaga pendamping profesional memasukkannya ke dalam MUNFDD. Kemudian pengukur kinerja dana desa. Jadi, secara nasional tadi, kemandirian keuangan desa dilihat dari PADES per total anggaran pendapatan. Kemudian fiskal desa yang sehat itu dilihat dari, sebetulnya kalau pemerintah di Kementerian Dalam Negeri dilihat dari bidang pemerintahan per total pengeluaran. Sementara untuk yang melihat pembangunan, Kementerian Keuangan misalnya, itu melihat bidang pembangunan per total pengeluaran. Jadi, itu kinerja dana desa itu dilihat seperti itu. Di samping tentu saja melihat berapa harga, untuk melihat efisiensinya, harga rata-rata dari setiap kegiatan. Setiap kegiatan. Misalnya, diketahui bahwa dari tahun-tahun sebelum COVID, harga satu meter jalan di desa itu sekitar Rp300.000. Harga satu meter jembatan di desa itu sekitar Rp4.000.000. Harga satu sumur di desa itu sekitar Rp30.000.000. Jadi, kita bisa membayangkan jenis sumur seperti apa yang setiap kali satuannya harganya rata-rata demikian. Jadi, itu berbagai kinerja yang diukur sampai ke pusat, sehingga kemudian muncullah kebijakan-kebijakan tentang prioritas pembangunan, kemudian tentang jenis kegiatan yang disusun oleh pemerintah pusat, kemudian rekomendasi kepada pemerintah daerah. Dan yang terakhir tentu saja, yang penting adalah informasi pemanfaatan dana desa. Menggunakan istilah yang populer, setiap sen yang keluar untuk dana desa itu untuk apa. Dan kemudian sekarang adalah untuk siapa. Kita mengetahui bahwa desa-desa tahun ini yang mendapatkan dana desa di atas Rp960.000.000, itu hakikatnya adalah manfaat dana desa itu untuk warga terutama golongan miskin. Karena komponen utama ketika mendapatkan angka lebih dari Rp960.000.000 itu adalah komponen jumlah warga miskin yang ada di desa tersebut. Kemudian bagi pemerintah pusat, Monef DD digunakan sebagai sumber informasi tentang bagaimana perencanaan pembangunan desa. Jadi di tahun kemarin, meskipun belum terwujud tahun ini, tapi sudah ada konsep apa yang akan terjadi di desa. Apa yang akan terjadi di desa, itu hakikatnya bisa dilihat dari APBDES. Jadi seluruh rencana pembangunan desa yang ada di dalam APBDES, itu menunjukkan apa yang akan terjadi di desa. Makanya di awal tahun, salah satu tugas dari Kementerian Desa yang berguna untuk Kementerian Desa sendiri maupun yang lain, itu adalah memprediksi apa saja pembangunan yang akan terjadi di desa. Bagaimana itu diambil? Yaitu dari Monef Dana Desa. Karena Monef Dana Desa baru memuncul di bulan April gitu, maka itu baru akan mungkin dilakukan di tahun depan. Kemudian perbaikan kebijakan pembangunan desa. Jadi misalnya untuk memastikan mana saja yang masuk dalam kegiatan-kegiatan padat karya, makanya itu menjadi bagian dari prioritas untuk kegiatan-kegiatan dana desa di tahun depan. Jadi cara menyusun peraturan menteri untuk prioritas penggunaan dana desa, menyusun peraturan menteri untuk apa saja yang perlu didanai di desa, itu adalah sumbernya. Salah satu yang utama adalah Monef Dana Desa. Karena ini yang diolah oleh Kementerian Desa, kemudian disampaikan kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan. Nah, kemudian apa saja deadline-nya? Yang pertama kita lihat, jangan sampai belum bisa masuk ke Monef Dana Desa. Perlu disampaikan bahwa daily report pendamping desa itu punya hubungan langsung dengan Monef Dana Desa. Jadi setiap kali tenaga pendamping profesional itu mengklik username, setiap kali mengklik password, itu sebetulnya sistemnya langsung menghubungi daily report pendamping desa. Jadi meskipun yang diklik itu Monef Dana Desa, tapi sebetulnya sistem menghubungi daily report pendamping desa. Jadi kalau tidak ada username dan password itu di daily report, maka akan disebut bahwa username dan passwordnya salah. Dan sebaliknya, kalau tenaga pendamping profesional bisa masuk ke daily report, tidak ada alasan untuk tidak bisa masuk ke Monef Dana Desa. Karena memang username dan passwordnya sama. Jadi kenapa ini disusun demikian? Memang nanti semuanya akan saling berhubungan. Satu database khusus mengenai username dan password dari seluruh tenaga pendamping profesional. Tapi juga karena di beberapa komunikasi dengan Kementerian Desa, itu unit kerja menyampaikan tenaga pendamping di lapangan katanya tidak bisa masuk Monef DD. Nah itu satu hal yang, apa namanya, satu hal yang mustahil. Kalau Asmudi mengatakan hil yang mustahil. Karena memang terhubung antara DRP, daily report pendamping desa dengan Monef DD. Tapi itu punya beberapa konsekuensi. Pertama adalah seluruh informasi di dalam daily report itu digunakan di Monef DD. Termasuk misalnya lokasi pendampingan. Jadi kalau di daily report, itu di bagian lokasi pendampingan itu masih kosong atau salah gitu, maka yang terbuka di dalam Monef DD juga yang salah dan kosong itu. Terutama di beberapa hari terakhir ini, itu adalah bagaimana para PLJ, PD, dan tenaga ahli di kabupaten itu ingin mengisi by name by address dari BLT Dana Desa. Ternyata masih ada, apa namanya itu, lokasi pendampingan yang belum tercantum di dalam daily report dan akhirnya adalah tidak muncul di Monef DD. Jadi perlu segera menghubungi BPSDM atau menghubungi di pusjatin untuk segera mengaktifkan itu, untuk segera membetulkan kalau ada kesalahan-kesalahan lokus pendampingan. Termasuk yang sekarang menjadi krusial minggu ini adalah bagaimana jangan sampai ada yang sudah relokasi tetapi masih di lokasi lama. Jadi itu akan dimasukkan oleh timnya Pak Yusrah. Tapi kalau sampai ada kesulitan bisa langsung menghubungi, baik Sapa Desa maupun di pusjatin dan kemudian kami langsung hubungi Pak Yusrah. termasuk yang deadline untuk pengisian dan revisi Monef Dana Desa. Ini adalah deadline kita yang pertama. Jadi dari hari Jumat sampai kemudian hari Minggu, itu praktis tim di pusjatin itu menghapus untuk seluruh kesalahan Monef Dana Desa. Kemudian tenaga pendamping profesional bisa merevisinya. Bisa merevisinya. Kemudian di samping itu, sejak hari Jumat, sepertinya sudah sejak minggu lalu sebelum hari Jumat, itu kalau pendamping lokal desa, kemudian pendamping desa, kemudian mentor di kabupaten, itu mendapatkan WA, kemudian bisa jadi telepon dari Sapa Desa, seperti itu, itu memang karena perlu segera melakukan revisi, isian di dalam Monef Dana Desa. Perlu segera melakukan pengisian, kemudian revisi terhadap Monef Dana Desa. Jadi kemarin jam-jam sepuluhan gitu, itu Gus Halim langsung menelpon gitu, memastikan bagaimana dengan Monef Dana Desa, dan kemudian bagaimana dengan calling langsung kepada PLD, PD, dan TA Kabupaten. Ya kami sampaikan memang setiap kali ada hal yang janggal, di mana calling itu langsung kepada PLD, PD, dan TA Kabupaten, itu semua dokumen tentang data yang salah itu disampaikan juga ke Pak Yusra. Jadi sesuai arahat dari Sekjen Kementerian Desa, itu langsung ke lapangan, tapi tetap koordinasi antar unit kerja. Jadi kalau ada WA ke PLD, PD, dan TA Kabupaten, sejatinya WA itu atau siapa yang akan di WA, itu sebetulnya juga sudah diketahui oleh Pak Yusra di BPSDN. Sebetulnya nggak terlalu banyak. Jadi misalnya contohnya PD, pendamping desa yang dikirimi WA, itu cuma 31 PD, karena kesalahannya hanya di 31 kabupaten. Tapi ada satu kabupaten di mana WA ke PLD, itu sudah lebih dari 70 kabupaten, eh 70 desa. Jadi 70 lebih PLD itu menerima WA, karena di masing-masing desa itu ada kesalahan yang sistematis, sampai ke satu kecamatan, kemudian mempengaruhi angka-angka sampai ke level nasional. Satu kesalahan yang sifatnya total, misalnya sampai harusnya sekian puluh menjadi sekian triliun, itu mempengaruhi total nasional. Kemudian mulai tanggal 25 sampai 29, jadi dari hari Senin sampai nanti tanggal 29, itu kementerian desa, jadi siapapun yang menghubungi TPP, itu adalah atas nama kementerian desa. Tidak atas nama unit kerja, jadi di dalam rapat dari Jumat kemarin, itu adalah atas nama kementerian desa, yang langsung menghubungi TPP di PLD, PD, dan Kabupaten. Jadi seperti itu. Dan tujuannya adalah, karena praktis API, kemudian password, username, itu sejak akhir bulan ini, itu tidak hanya di dalam kementerian, tapi juga pihak-pihak lain yang membutuhkan data real time dari Monef Dana Desa. Berikutnya, setelah tanggal 29, kalau istilahnya Gus Halim itu ngobrai, jadi 25-29 itu sebetulnya adalah ngobrai tenaga pendamping profesional untuk melihat, merevisi, kalau ada yang kesalahan. Kemudian di dalam daily report, itu juga sudah ditunjukkan, kreativitas dari TPP yang lain, mengenai cara mengisi, cara merevisi, cara untuk melihat data lain, sehingga bisa dimasukkan ke Monef DD, artinya salah satu yang dicek oleh Menteri adalah ternyata soal sosialisasi, soal bagaimana pengisian, soal apa saja langkah-langkah untuk masuk ke Monef DD, itu sudah banyak muncul di YouTube. Dan yang menyusun adalah tenaga pendamping profesional sendiri. artinya yang menyusun adalah memang ahlinya sendiri, itu para pendamping itu sendiri. Sehingga itu menjadi fenomena yang diperhatikan, bahwa ternyata sumber informasi itu sudah banyak dan sudah di antara kita. Kalau istilah Gus Halim itu sudah menjadi pembelajar di antara kita. Nah mulai 30 Oktober, ini ada deadline harian, ada deadline harian. Mengapa bisa ada deadline harian? Itu kalau istilah Gus Halim adalah karena pendampingan sudah berubah pola manajerialnya dari yang berbasis, kalau dulu istilah yang umum populer, spesialis, menjadi berbasis wilayah. Jadi ada mentor dan ada menti. Jadi ada mentor dan ada menti. dan basis wilayah itu punya konsekuensi harus aktif. Setiap wilayah harus aktif. Jadi kalau tidak aktif, nanti konsekuensinya akan muncul sampai ke level nasional. Jadi setiap wilayah, setiap bagian, setiap mentor dan mentinya, itu sebetulnya punya peran yang sama untuk penunjukkan wajah dari desa di Indonesia. Jadi kalau ada kesalahan PLD, tidak segera direvisi, tidak segera PD-nya mengetahui, maka kesalahan itu akan membuat wajah dari desa juga tidak tepat sama seperti kondisi lapangan. Nah, dari hasil di lantai dua, ini istilah untuk ruangan menteri, itu deadline-nya dimulai di jam 6 sore waktu Indonesia bagian barat. Berarti bisa sampai jam 8 malam waktu Indonesia bagian timur atau jam 7 malam waktu Indonesia bagian tengah. ada waktu satu jam untuk PLD mencek bagaimana kondisi desanya sebelum kemudian dilihat PD, pendamping desa di kecamatan, pada jam 19 sampai jam 20. Di konsep awal, itu kita mulai dari jam 14. Kemudian setelah ada masukan dari lapangan sampai ke menteri, kemudian diubah menjadi jam 16. Kemudian terakhir ada masukan terutama dari wilayah Sumatera yang menyampaikan kami butuh waktu untuk mengisikan, karena lazimnya kegiatan kalau sore itu bisa tutupnya justru mulai jam 4, kadang jam 5. Maka kemudian keputusan di akhir adalah kita mulai dari yang terakhir ini adalah kita mulai dari jam 6. Jadi jam 6 itu adalah wilayah di mana PLD itu mencek MONFDD. Cek MONFDD, cek coba masuk, kemudian dicek, meskipun sekilas, kalau memang tidak ada tambahan data hari ini, tetap harus dicek. Kenapa harus dicek? Karena memang konsep dari MONFDD itu saling dicek dan bisa jadi pas kita sudah menulis dengan benar, tapi rekan kita menganggap kok kayaknya itu ada salah ya, kemudian ada di edit, kalau pas ngeditnya malah salah ketik, justru wilayah kita jadi ikut salah. Maka meskipun sebentar harus selalu dicek. PLD jatah menceknya yang akan dilihat itu 18 sampai 19 WIB. Ini yang disampaikan oleh Gus Halim bahwa nanti di dalam war room itu antara jam 18 jam 19 itu harusnya muncul wilayah yang terang, mana saja PLD yang sedang mencek MONFDD. Kemudian dari jam 7 sampai jam 8 malam itu PD mencek hasil dari PLD. Jadi sekali lagi kalaupun bisa jadi tidak ada data baru, misalnya sudah ketemu PD, tapi tetap harus dicek, tetap harus dicek karena bisa jadi ada yang salah di di dalamnya, salah input di dalamnya. Kemudian berikutnya dari jam 8 sampai 9 malam adalah pendamping di kabupaten dari 9 sampai 10 pendamping di provinsi, dan dari 10 sampai jam 11 adalah pendamping pusat. Jam 11 itu adalah tugasnya Direkturat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan untuk mencek akhir. Untuk mencek akhir. Ini sebetulnya seluruh unit kerja sudah bisa melakukan pengecekan ke dalam MONFDD. Maka memang tidak diperlukan adanya hard copy. Jadi hard copy misalnya di JNPDP berarti pada jam 11 malam kami harus mengirim hard copy ke Sekjenan dan ke TU Kementerian. Tidak. Karena otomatis ketika jam 11 itu juga Kesekjenan dan TU Kementerian langsung mencek bagaimana kondisi MONFDD. Jadi jam 11 ke atas itu bahwa tanggung jawabnya ada di Dijen PDP. Jam 10 sampai jam 11 itu tanggung jawab di pendamping di pusat. Jam 9 sampai jam 10 tanggung jawab di pendamping provinsi. 8-9 pendamping kabupaten. Kemudian 7-8 pendamping di kecamatan dan 6-7 adalah pendamping desa. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya adalah berarti memang harus dicek setiap saat. Jadi ini satu perubahan karena selama ini selalu alasannya adalah harus ada PIC yang khusus mencek itu. Tidak. Jadi dengan adanya model manajerial kewilayahan maka setiap pendamping itu memiliki tugas dan peran yang sama untuk mencek MONEFDD. Seperti itu. Nah ini yang tadi kita lihat. Jadi coba dilihat di dalam DRP kalau desa-desa dampingan kita itu belum muncul maka konsumensinya juga tidak akan muncul di MONEFDD. Di dalam MONEFDD itu coba dilihat di bagian kanan atas itu ada profil kita masing-masing termasuk wilayah dampingan kita. jadi kalau kabupaten maka hanya muncul kabupatennya. Tapi kalau PLD itu harus muncul seluruh desa yang menjadi wilayah dampingan. Konsumensinya kalau tidak muncul maka tidak bisa mengisikan ke dalam MONEFDD. Jadi seperti itu. Dan bisa dibayangkan khusus PD dan PLD PD itu pendamping desa itu bisa mengisi merevisi mengedit seluruh desa di wilayah dampingannya. Kemudian jadi kalau sampai ada yang makanya tadi harus selalu dicek. Meskipun mungkin kita tidak mengisi tetapi mentor kita memandang ada yang perlu direvisi maka bisa jadi wilayah kita ikut revisi. Jadi perlu dicek. usulnya kalau PLD menceknya adalah menjelang jam 7 kalau pada hari itu tidak ada perubahan data. Jadi menjelang jam 7 dicek kemudian kalau PD melihat kalau sejak PD tentu saja harus dari jam awal untuk memastikan tidak ada kesalahan seperti itu. Jadi ini pola manajerial kewilayahan mulai jalan dimulai dari aspek pendataan. kemudian jangan lupa bahwa pagu pagu itu sebetulnya sudah muncul di KPPN di kantor KPPN jadi makanya di sini karena sering di otak atik sering berubah pagu ini sudah terkunci jadi pagu ini sudah terkunci ini sudah sesuai laporan kementerian keuangan melalui KPPN untuk masing-masing desa. mengapa jumlahnya 71,996 tidak 72 triliun persis karena ada empat desa yang tidak mendapatkan dana desa sejak bulan Januari karena itu total nasionalnya sebetulnya adalah 71,996 jadi ada yang mengatakan ini sudah tidak ada anomali ini sudah mendekati angka 72 tidak ini adalah laporan akhir dari KPPN di Kementerian Keuangan bahwa yang akan dicairkan maksimal 71,996,401,135,000 ini sudah dan sudah tidak bisa diubah karena pengubahan pagu itu yang sering terjadi itu sudah kemudian mengubah secara keseluruhan kemudian jangan lupa juga bahwa tahap satu tahap dua dan tahap tiga itu selalu selain selain dari 8% dana desa untuk COVID maupun selain dari untuk untuk BLT dana desa nah kemudian untuk BNBA itu perlu dilihat coba dilihat disitu ada kolom akumulasi KPM itu adalah jumlah KPM untuk keseluruhan untuk keseluruhan kemudian ada kolom sigma atau jumlah KPM itu adalah jumlah KPM maksimal di tiap bulan jumlah KPM maksimal di tiap bulan kemudian lazimnya jumlah KPM yang sudah mendapatkan penyaluran BLT dana desa itu paling banyak adalah di Januari coba kita lihat di sini antara jumlah KPM kolom jumlah KPM 3,8 juta dengan jumlah KPM Januari yaitu 3,49 juta itu menunjukkan ada senjang sekitar 3 juta apa apa itu makna senjang 3 juta itu adalah 3 juta KPM yang belum diklik oke oleh mentor jadi utang mentor untuk melihat KPM BNBA KPM adalah 3 juta pada tadi pagi sekitar jam 5 pagi nah ini sudah pasti hari ini para mentor yang belum memberikan kepastian untuk mengklik ya apa tidak apalagi yang sampai beberapa kolom itu akan mendapatkan WA peringatan dan pemberitahuan dari Kementerian Desa ini untuk masing-masing mentor bisa melihatnya kalau di provinsi bisa melihat senjang antara kolom jumlah KPM dengan kolom jumlah Januari jadi senjang itulah yang menunjukkan menti kita yang belum melakukan apa cek kemudian oke atau ditolak dari KPM ini contoh contoh bagaimana kalau sampai ada kesalahan itu total di bawah atau di atas itu meningkatnya pesat dan sebetulnya dari level nasional pun kita bisa mengetahui desa mana kecamatan mana yang yang ada yang perlu direvisi bahkan untuk BNBA BLT Dana Desa siapa masing-masing PLD PD tenaga kabupaten kemudian pendamping di provinsi sampai pendamping pusat yang salah untuk mengisikan jadi kalau untuk yang BNBA itu bisa sampai ke person sementara kalau untuk data lainnya itu bisa dilihat sampai ke level desa ini kalau tadi untuk menu yang lain kalau ini menu padat karya tunai desa jadi ini bagian-bagian yang sudah direvisi nah ada kalanya kami nggak bisa mengklik simpan kami nggak bisa mengklik simpan karena sekali sudah pernah dibuka kadang-kadang yang bagian alokasi anggaran itu tidak bisa diisi nol karena sudah mulai disusun makanya klik angka rupiah yang paling rendah yaitu satu supaya bisa dilakukan revisi simpan sementara akan di cek di level nasional supaya nanti angka satu itu dihilangkan dari seluruh seluruh sistem tapi untuk saat ini kalau sampai kesulitan di bagian rupiah klik jadi satu supaya kotak simpan di kanan bawah itu menyala supaya menyala dan kemudian ada revisi kiranya seperti itu Gus Kocoh Kerafba Desa sekalian tenaga pendampi profesional kami ingatkan kembali bahwa MUNFDD itu tidak sekedar ternyata tidak sekedar laporan harian dari tenaga pendamping profesional tapi juga menyangkut apa namanya itu sebagian dari rezeki sebagian dari apa yang akan diterima oleh desa bahkan apa yang akan diterima warga desa terutama golongan miskin untuk tahun ini dan untuk tahun depan jadi ada ada peran seperti itu yang muncul dari MUNFDD MUNFDD pada akhir tahun ini sehingga memang sebagai pendamping yang memang kita sama-sama pendamping yang memang pegiat desa pendamping yang selalu punya rasa memupuk rasa kemanusiaan maka ya ini wilayah-wilayah yang harus segera kita bereskan kita bereskan karena menyangkut harikatnya desa dan warga desa terutama golongan terbawah begitu kerabah desa para kepala desa ini ada juga dinas pemberdayaan yang kirim WA kemudian tenaga pendamping profesional yang kita akan segera selesaikan deadline kita sejak hari Jumat kemarin sampai kemudian ke depan ada deadline harian sejak jam 6 sore waktu Indonesia bagian barat sampai jam 23 malam begitu Gus Kocok Rafa Desa sekalian terima kasih Monef Dana Desa jadi kalau sudah bicara Dana Desa ini menjadi apa interest banyak pihak jadi semua orang melihatnya undang-undang Desa itu adalah Dana Desa artinya daya tariknya di Dana Desa oleh karenanya mungkin sepertinya masih ada yang tersisa dengan beberapa pertanyaan mungkin yang pertama mungkin lebih ke berharap nanti materi kesifat bisa di-share ke teman-teman nanti kita share melalui klub sarapan SDG Desa yang kedua juga ini ada bagian yang menarik adalah tentang bagaimana bagaimana meng-input informasi tentang Dana Desa ini menjadi sangat penting nah yang berikutnya adalah tentang bagaimana PLT Dana Desa ini juga terkait dengan kementerian-kementerian yang lain yang ini sebenarnya kalau menurut saya ketika datanya itu seperti yang tadi disampaikan Gusifan memang akan lebih valid karena itu data yang bersumber dari Desa langsung maka ketika kemudian kita memberikan data secara valid akan ada satu proses dimana mungkin mereka-mereka yang tadinya mendapatkan PLT Dana Desa itu masuk kategori untuk masuk di program jaminan kekejahatan yang lain jadi ini menurut saya menjadi bagian yang menarik kemudian yang berikutnya ini PR dan tantangan timnya Gusifan mungkin secara teknologi karena memang yang utama pengalaman kita memiliki satu aplikasi itu ada ada apa ada manager komplainnya artinya yang menangani apa urusan-urusan komplain ada ada kemudian manager untuk menangani customer service artinya kalau para pihak pengen dapat informasi sama mereka-mereka yang mendapatkan apa ingin komplain atau ingin menyampaikan permasalahan itu handlingnya pasti berbeda karena yang satu urusan apa permasalahan yang satu yang ingin mendapatkan informasi mungkin mungkin ini bagian-bagian yang perlu di apa perlu dipublikasikan lebih luas ketika kemudian ada permasalahan larinya harus kemana ketika ada pertanyaan larinya harus kemana dan seperti yang tadi saya sampaikan Gus bicara dalam desa ini menjadi apa perhatian para pihak update-update seperti itu apakah artinya real time pemanfaatan dan seterusnya itu ada di websitenya portal kementerian desa atau enggak kalau memang ada itu di bagian yang mana karena tadi saya coba klik-klik belum ketemu di bagian mana tentang Monef Dana Desa karena saya yakin Dana Desa ini menjadi fokus interest banyak pihak termasuk apa AP termasuk aparat penegah hukum yang sudah MOU dengan kementerian desa dan kementerian dalam negeri ini Dana Desa ini menjadi fokus yang luar biasa tapi yang menjadi penting adalah bagaimana kita memberikan ruang yang cukup dan ketegasan informasi kepada teman-teman di pendamping karena jangan sampai nanti apa yang disampaikan Gus Ivan mungkin berbeda pemahamannya dengan teman-teman dari pendamping tingkat pusat tingkat provinsi atau tingkat kabupaten jadi manual book ini kayaknya menjadi sesuatu yang sangat penting caden itu menjadi sangat penting supaya teman-teman tidak salah persepsi tentang sistem yang sedang dikembangkan saya pikir itu cabatan-cabatan dari saya semoga semakin menguatkan dari tim kapus datin tim pus datin secara pribadi saya sangat respek dengan apa yang sudah dilakukan terobosan-terobosan oleh kementerian desa khususnya tentang bagaimana pengelolaan data dan seterusnya tetapi kembali lagi bahwa brainware itu menjadi penting cara berpikir kita cara memahami kita ini menjadi lebih penting daripada sekedar software yang sedang dikembangkan saya pikir itu yang bisa saya berikan tambahan terima kasih kusifan luar biasa semoga mungkin kalau memang dana desa ini menjadi fokusing tertentu mungkin dari dirjen PDP atau dirjen tertentu yang menangani secara langsung bisa membuka ruang forum-forum seperti ini karena informasi juga insya Allah mulai besok tiap hari Senin sampai Jumat tapi mulainya di hari Rabu dari BPKP tiap pukul 9 sampai pukul 10 pagi akan memberikan edukasi-edukasi tentang literasi keuangan desa jadi TV Desa bisa menjadi rujukan untuk belajar dan jangan takut untuk ada di TV Desa untuk berbagi cerita berbagi edukasi karena TV Desa adalah ruang kita bersama TV Desa hanya berkabar baik dan kebaikan dan menyebarluaskan semangat untuk membaikkan memuliakan desa sampai di sini Akrabah Desa terima kasih Kusifan luar biasa pagi hari ini sampai bertemu kita tiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi dalam sarapan SDC Desa bersama Pusdatin bersama Kapusdatin kita salam bagi Akrabah Desa Indonesia mari berdiri separis salam SDC Desa salam Desa yang tetap lestari Desa aman nyaman dan damai berkeadilan ada dan budaya desa yang terlindungi semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGIS Desa melangkah maju mewujudkan cita-cita bersama Desa-Desa di Indonesia telah menapati kemajuan butuh kekuinan yang tetap terjaga fasilitas di desa semakin baik pendidikan dasar akan bertahan kita tidak boleh sebab masih banyak kancangan yang menghadapi pengangguran pemuda desa harus diatasi kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai ini harus kita tuntaskan jadi mari berdiri mari berdiri mari berdiri mari berdiri sebaris berjajar bergandengan tangan melupis untuk baris mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal mari membangun Indonesia dimulai dari desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News unduh aplikasinya segera selamat menikmati selamat menikmati